Intro Memiliki wajah cantik dengan tubuh proporsional tak selamanya indah seperti yang dialami Citra Kirana atau yang akrab di Sapa Ciki tersebut memerankan topo Zakia Goping yang cantik dan berprofesi sebagai biduan mantan kekasih Alis Syakib itu harus menelan pil pahit di cibir ibu-ibu warga kampung Duku bagaimana tidak pesona Citra Kirana sebagai seorang biduan dengan rambut hitam legam serta dandanan menor seakan menghipnotis para pria di kampung Duku demi totalitas perannya sebagai biduan Ciki harus rela berjam-jam dirias bahkan rambut Ciki pun harus pasrah terbakar panas alat catok semua persiapan Ciki toh pada akhirnya berujung cibiran seperti yang terlihat dalam sinetron orang-orang kampung Duku kamu jawab dengan jujur apa hubungan kamu dengan suami saya sampai suami saya itu mau beliin kamu mobil dua lagi pokoknya kamu harus jauhin suami saya kalau enggak saya akan lapor ke polisi dengan tuduhan kamu merusak rumah tangga saya dari dealer di tempat suami saya memesan mobil itu saya juga punya bukti foto di sini dimana saat itu suami saya makan malam ditemani oleh Zakia dan Anda makan malam di restoran itu kan kamu kurang bukti apa lagi ya Allah setiap hari wajah cantik Citra Kirana harus terjamah sepuhan make up menor padahal tanpa polesan make up pun Ciki memang rupawan tidak hanya itu rambut lurusnya turut serta merasakan panasnya alat catok rambut lantas benarkah lantaran sering dicatok rambut Ciki pun mengalami kerusakan benarkah gara-gara masalah rambut Ciki berniat memotong pendek mahkota kepalanya dan benarkah demi totalitas akting Citra Kirana rela memotong rambutnya yang panjang ya lagi make up karena mau shooting hari ini calling-annya sebenernya sore tapi baru di take-nya malam jadi sekarang lagi prepare untuk take kemarin aku update di instagramku itu cuma pake week doang aku tapi ngomongnya hahaha aku ngomongnya foto rambut supaya bikin penasaran aja aslinya gak masih panjang foto rambutnya rencana itu mau dipake kalo misalnya ada acara-acara aja sih sebenernya pernah juga sempet potong pendek tapi gak sependek itu enggak ah masih belum berani belum berani kalo sependek itu oke pemirsa was-was jangan lupa saksikan aku Citra Kirana berperan sebagai Zakia Goping di orang-orang kampung Duku setiap jam 8 malam hanya di SCTV 1 untuk semua pesona Citra Kirana sebagai biduan kampung tak hanya membuahkan cibiran tetapi juga rasa cemburu dari istri para pemain orang-orang kampung Duku rasa was-was membuat istri Edi Oglek nekat datang ke lokasi syuting senetron tersebut terutama kala berurusan dengan pemeran Zakia Goping lantas seperti apa kebiasaan Edi Oglek menggoda Citra Kirana di lokasi syuting Tuhan enak ya tandaan dia tuh lihat tuh mantep ya mantep padahal biasa aja mantep perdahalga kakak dandan lebih bagus ya tapi kenabit dandang ini yang bikin orang quede-quede-quede-quede yah karena gimana gak happy shooting malam minggu ditemuin sama anak bini Anak Bini kemudian lagi ikut cutik, jadi asik. Anak saya naik kebenaran, yang pertama dia malam minggu kepengen ikut cutik. Jadi kita aja. Capek. Capek. Yang begini bete, kasih makanan juga beres. Biasa aja. Biasa aja. Ya, capek nunggu. Kuncinya makan aja nih. Kan yang makanan juga udah ga suntuk. Kesel kali ya. Kesel. Soalnya dari dulu karakternya tuh kayak gitu terus. Yang nyebelin. Yang suka sama perempuan. Ya cemburu sih, cemburu. Tapi ga boleh di ituin. Wah, soger. Kalau dia ga pernah marah. Tau-tau diem aja. Iya. Kalau sekarang sih engga. Kalau waktu baru-baru nikah ya. Lokasi syuting senetron orang-orang kampung Duku tidak hanya menyuguhkan pesona biduan keliling, tetapi juga canda dan keseruan para pemain saat rehat syuting. Demi mengusir penat menunggu saat syuting, Latif Sitepu mengusir kebersamaan para pemain lain di lokasi syuting. Lantas hal apa saja yang dilakukan para pemain saat rehat syuting, benarkah selain bekerja, para pemain pun menyempatkan diri untuk solat berjamaah. Nih. Waduh. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini nih Rio. Ini Rio. Ini Gio. Ini Rio. Nah, ini gimana nih? Gak enak nih. Masa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa ini kegiatan kita setiap hari bagaimana nih? Ini kita baru habis makan. Habis makan nih. Nih, tadi makan padang. Makan padang. Terus sekarang sambil nunggu karena hujan nih, Kong. Kita ngobrol-ngobrol. Lihat perkembangan di dunia luar. Karena kan kita setengah terisolasi nih. Gak apa nih? Kita lihat berita. Di handphone. Gak di mobil. Nih, paling kursi doang nih. Ini agak gini. Ini kursi istirahat saya nih. Baju-baju semua nih. Gini doang. Ada tiga lokasi. Eh, dua lokasi. Tempat-tempat begini. Apa aneh? Telepon mulu lo. Kerja kagak nih ha? Gimana? Abang masih hujan mbak. Aduh hujan. Nah ini gimana? Nyater apa aneh? Bawa-bawa kan ya? Kulantiniti abang. Kulantiniti. Pakai kaos-kaos ya. Udah abang. Kalau disini udah biasa. Karena memang di Sinletron sebelumnya kita biasa shalat jamaah bareng kan. Kebetulan disini ada ruangan yang cukup luas juga. Jadi kita jamaah bareng. Aksikan sinletron orang-orang yang kandungmu setiap malam jam 8 malam. Hanya di SEPP. Satu untuk semua. Selamat pagi pemirsa was-was. Bersama saya Jassy Michelle Tumbell akan menemani anda selama 30 menit ke depan. Dimana lagi kalau bukan di was-was. Selain kekhawatiran istri Eddie Oglet, ada juga istri yang sering mengusap dada terhadap suaminya. Ariyani Fitriani kesal dengan peran antagonis suaminya Donnie Michael. Lalu mengapa Ariyani tetap mendampingi Donnie di lokasi syuting hingga larut malam? Benarkah hamil yang membuat Ariyani takut sendirian di rumah? Sementara itu Eli Sugigi dan Ferry Anggara justru tak terlihat mesra di lokasi syuting. Lantas benarkah jika Eli dan Ferry telah pisah rumah? Jadi jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was.